Atau mengantarkan jenazah, itu akan mengingatkan kita, makanya gak boleh ngerokok, gak boleh cengengesan, gak boleh. Jadi langsung kita sebetulnya hidup ini hanya antri untuk mati. Cuman antrian kita ini nomor berapa kita tidak tahu. Dan itu memang tidak penting kita tahu memang. Al-Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittin. Ya ayyuhalladina amanutta kulloha haqqa tuqotih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jama'ah rohimani wa rohimakumullah. Puji syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ngaji. Mudah-mudahan kajian kita malam ini benar-benar menjadi bekal tambahan. Tambahan bekal kita menuju kampung akhirat. Maka kita ikhlaskan kajian kita malam ini dan malam-malam seterusnya ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengkaji agama ini perintah Allah. Setiap kita melaksanakan perintah Allah ini sudah barang tentu banyak rintangan, hambatan, bahkan sampai fitnah. Tapi kalau kita sudah ikhlas hanya karena Allah, apapun bentuk fitnah, apapun bentuk ujian akan kita lalui dengan. Baik. Rahmatullahu wa salamuhu mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yang ketiga kalinya, kajian kita melanjutkan membaca kitab Sokhih Fikhus Sunnah halaman yang ke-976. Setelah kita memandikan jenazah, mengkavani jenazah, mensolatkan jenazah, kemudian kita bawa jenazah ke kuburan. Maka di sini, membawa jenazah dan mengantarkannya. Membawa jenazah, membawa jenazah dan mengantarkannya merupakan hak si mayit atas kaum muslimin. Jadi kewajiban kita sebagai muslim, itu merupakan hak jenazah yang harus kita antar ke tempat pemakamannya. Hal ini berdasarkan pada hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah bersabda. Hakkul muslimi utawi haknya seorang muslim. Alal muslimi ngatasi muslim kanglio. Iku khomsun onolimu. Siji, rodus salam, menjawab salam. Sing nguluk salam sunah, tapi sing jawab wajib. Nomor lorok, wa'iyah datul maridi lan besuk wong lorok. Wa'id ba'ul jana izi, nomor teluning mengantarkan jenazah. Wa'ijah batut ga'wati nomor papatih nekani kundangani wong-wong islam. Kita mendapat kundangan wajib datang. Selagi di tempat kundangannya itu tidak ada kegiatan yang haram. Mungkin ada dandang dutannya, ada jalanannya, walaupun hanya sekedar sound system. Lebih-lebih ada mabuk-mabuan. Atau di dalam itu ada jebakan. Karena ternyata di dalamnya amalan-amalannya tidak disariatkan dan tidak dicontohkan oleh Rasul. Itu hukumnya wajib kita datang. Atau satu misal saya diundang walimah. Wajib datang. Padahal di situ banyak kemaksiatan. Kalau saya memang meluruskan secara langsung atau tidak langsung. Dan itu kewajiban semua ustadz, semua ulama memang harus menyampaikan amar ma'ruf. Dan mencegah kemungkaran. Itu yang keempat. Yang kelima, watas mitul atisi. Mendoakan orang yang wahing. Alhamdulillah kita mendoakan. Yarhamu kalloh. Terus yang wahing yang didungakni. Kembali mendoakan. Yah di kumumot. Dalam katis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Jenguklah orang sakit. Jadi kewajiban kita ya menjenguk orang sakit. Dan antarkanlah jenazah nasi yang sakit sidho mati. Kewajiban kita sebagai muslim. Di samping merawatnya. Memandikan. Mengkavani. Mensholatkan. Sampai mengantarkan jenazah. Ketempat pemakamannya. Kedua hal itu. Akan mengingatkan kalian pada kematian. Memang manusia ini. Kurang ajari. Kebablas ini. Biasanya. Lali dengan kematian. Maka. Di saat kita menjenguk orang sakit. Kita akan diingatkan. Keduanya. Atau mengantarkan jenazah. Itu akan mengingatkan kita. Makanya. Gak boleh ngerokok. Gak boleh cengengesan. Gak boleh. Jadi langsung kita sebetulnya hidup ini hanya antri untuk mati. Cuman antrian kita ini nomor berapa kita tidak tahu. Dan itu memang tidak penting kita tahu memang. Dan tidak akan tahu kapan kita mati. Gak. Tidak akan tahu. Kalau tahu malah lebih berbahaya. Yang terpenting kita ngaji membekali diri untuk menuju kampung akhirat. Para ulama sepakat. Bahwa membawa jenazah kekuburan hukumnya adalah fardhu kifayah. Jika sebagian telah melaksanakan hal ini. Maka kewajiban yang lain gugur. Sedangkan jumhurul ulama berpendapat bahwa mengantarkan jenazah hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan pada hadis Al-Baroq bin Azib. Ia berkata. Rasulullah SAW pernah memerintahkan kita untuk mengantarkan jenazah. Mereka mengatakan bahwa perintah disini menunjukkan hukum sunnah. Bukan wajib. Ini adalah ijimah ulama. Si penulis kitab Soheh Fikusunnah mengatakan. Saya katakan jika ini adalah ijimah maka itulah pendapat mereka. Namun jika tidak demikian maka tidak ada perbedaan antara orang membawa jenazah dan mengantarkannya yang konteks hadis menunjukkan bahwa keduanya dihukumi Fardu Kifayah. Wallahu'ala. Jadi antara sunnah dan Fardu Kifayah hukumnya disini lebih kuat Fardu Kifayah. Sebab kalau kabeh menganggap sunnah akhirnya gak enok sing ngeternih. Alah wong sunnah ini masih aku gak ngeternih lah. Gak doso lah. Yang lain juga seperti akhirnya mayitnya terlantar gak enok sing. Betapa susahnya keluarganya kalau sampai menganggap sunnah kemudian tidak mengantarkannya. Tapi kalau Fardu Kifayah, hadirin jamaah rohimani wa rohimakumullah. Membawa jenazah di atas bundak-bundak kaum Adam. Jadi itu memang sunnahnya dipikul ya. Tapi ya yang lain keduanya semayan ya, sepakatan. Kira-kira berapa meter diganti, berapa meter diganti. Ojo sampai gak gelem ganti. Padahal pemakamannya itu jauh. Kalau disini dekat ya. Aman kalau dekat. Sampai adoh gak enok sing ganti. Ya kasihan ya. Termasuk hal yang sunnah adalah membawa jenazah di atas bundak. Lain itu cara ini ditaruh di atas bundak. Dipikul maksudnya. Atau pakai kereta jenazah. Itu keandakan dianggap sunnah kan membawanya tetap wajib. Tapi teknis. Atau cara membawanya sunnah monggo. Maksudnya dipikul. Saya membuka Al-Omnya Imam As-Sahwi'i jilid yang ketiga. Dari 16 jilid itu dibawa dengan apa istilahnya? Tanduk. Hanya orang dua yang memikul. Jadi rono di atas bundak mayuti kan tidak sampai lebar seperti keranda ya. Kalau dengan tanduk itu. Apa bahasa nih? Termasuk hal yang sunnah adalah membawa jenazah di atas bundak-bundak kaum lelaki. Jangan kaum perempuan ya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW telah bersabda. Ida mudiat rikolo dan selehaki apa al-janazah tu. Jenazah. Wah tamalah halang ngowo atau mikul ing jenazah. Sopo arli jalur biro-biro wong lanang ala akna gihim ingatase pundae. Wong wong lanang. Fain kanat solihatan. Mongko lamun jenazah itu bagus. Orang solih. Kolat ngucap sopoyosi jenazah kot dimuni. Percepatlah perjalananku ini. Wa ingkanat ghoiro solihatin. Dan jika mayat itu tidak mayat yang solih. Kolat. Ngucap sopoyosi jenazah yang tidak solih. Kurang ajar penggawiannya. Wiskak karu-karuan. Bienik ucap. Ya wailaha. Duh. Celaka aku ini. Aina yad habu nabiya. Kemana aku ini kamu bawa. Yasma ungrumu sotaha. Ing ucapanin jenazah. Sopo kulusai in. Apapun yang ada di dunia ini dengar. Ilal insana kejobo semora gerungu iku kubingi menungso. Ulan jenengan batun mirang. Tapi selain kita semua jeritan mayat yang tidak solih. Mayat yang pasik. Mayat yang banyak dosa. Mayat yang ahli maksiat. Itu semuanya dengar ya. Hewan-hewan itu semuanya dengar. Yang tidak dengar hanya manusia. Mengapa? Walau sami'ahu mongkoto lamun menungso iki bisongruhu so'iko. Mongko kelenger semaput pingsan sopoyosi manungso. Maka kita tidak diberi dengar itu sebuah rahmat. Sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ini sampai kuwabih menungso gerungu. Kelenger kabeh. Gak sopoy sehingga menang kuburan terusan. Makanya Allah berikan manusia tidak mendengar. Hadis ini juga mengisaratkan bahwa kaum wanita tidak disyariatkan untuk membawa jenazah. Baik jenazah itu laki-laki maupun perempuan. Enggak ya. Gak usah ganteni mikul. Gak usah senajan ada wanita yang kondisinya lebih sehat dibang dari laki-laki. Tapi syariatnya gak ada. Hal ini tidak bertentangan karena wanita memang tidak mempunyai cukup tenaga untuk membawa jenazah. Dan bisa jadi akan membawa dampak negatif. Jika mereka yang membawanya juga dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Sebab wanita adalah makhluk paling lemah pendiriannya. Sehingga ia bisa berteriak. Tetkala membawa dan meletakkan jenazah. Juga agar tidak terjadi ikhtilat. Iktilat itu campur. Corong ngaji gak digai sutroh ini namanya ikhtilat. Iktilat ngaji dikasih sutroh. Dikasih pembatas. Antara perempuan dan laki-laki. Gak boleh. Gak boleh campur bawur laki dan perempuan. Sehingga tidak terjadi fitnah. Kalau campur laki-laki perempuan itu akan timbul fitnah. Segera membawa jenazah dari Abu Hurairah. Bahwa Nabi bersabda. Asri'u biljana zati. Segerakanlah. Jadi kalau sudah dimandikan. Dikafankan. Disolatkan. Gak usah ngeteni ya. Sehingga Kalimantan gurung teko. Sehingga Australia gurung teko. Gak usah ya. Gak usah. Dinten yang teko ini mah itu ya gak mungkin murid mana. Jadi. Sabda Rasul. Asri'u biljana zati. Asri'u. Segerakanlah biljana zati. Kelawan ngantar jenazah. Fa'in taku soli khatan. Mongko lamun jenazah iku solih. Fakhairun. Mongko kang luwe bagus tukodimunaha. Segerakanlah mengantarkan jenazah. Alay. Wa'in taku vaira talib. Dan jika jenazah itu tidak jenazah yang solih. Fasharun. Maka. Itu lebih buruk ya. Maka. Tadu'unahu anrikobikum. Segera kamu lepaskan. Jenazah yang buruk itu dari pundakmu. Dati bah mayat itu baik atau tidak baik. Rasul memerintahkan untuk disegerakan. Maksud dari kalimat bersegeralah adalah berjalan dengan lebih cepat. Maksud dari kalimat bersegeralah adalah berjalan dengan lebih cepat. Kalimat bersegeralah berjalan dengan lebih cepat dari biasanya. Namun tidak berburu-buru. Cepat tapi tidak kesusu. Sehingga bisa menimbulkan sesuatu yang negatif atau justru memberatkan orang yang membawanya atau orang yang mengantarkannya. Ini akan memberatkan ya. Otomatis menggeh-menggeh. Terus dengan tarno itu ya. Akhirnya berat. Catatan. Tidak disyariatkan membawa jenazah dengan mobil. Enggak-enggak disyariatkan. Walaupun tuh di desa jenengan ada eventaris mobil ya. Itu tidak disyariatkan membawa jenazah dengan mobil. Atau kendaraan lainnya sebagai ganti dari keranda. Masalahnya di Lebono mobil beleng ini mengurangi ingat mati kita. Neketok jenazah itu setiap manusia akan berkata. Sebenarnya aku pun hidup ini hanya antri untuk mati seperti itu. Dan terus bekalku kira-kira cukup opo guru. Akhirnya dari ingat mati itulah kita terus memperbaiki diri kita. Mungkin sholat kita masih bolong-bolong segera. Kita tempel biar enggak bolong. Kalau sholat sunahnya males. Atau telinganya jenazah enggak kopok. Dengar adan katanya dipasang speaker kerungu. Tapi masih berat dengan pekerjaannya dari memenuhi panggilan Allah. Akhirnya terus bekalku wopon. Ada Al-Quran padahal yang menyafak hati kita itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kita baca ayat-ayat Allah itu. Itu manfaatnya luar biasa untuk di alam kubur nanti sampai di akhirat. Jadi ya. Tidak usah diganti mobil, gak usah diganti yang lain. Bagus tetap pakai penduso. Penduso apa keranda? Penduso itu coro Jawa ya. Kalau keranda itu mungkin sudah diindonesiakan. Jadi tetap dengan bunda. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Satu. Yang demikian itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Jadi orang kafir bangga bisa mencoba jenazahnya di kuburan tidak ada mobil. Atau tidak ada kereta jenazah. Tidak ada dipikul. Itu kebiasaan orang kafir. Sementara kita disuruh menyelisih orang kafir. Sedangkan kita diperintahkan untuk berbeda dengan mereka. Jadi apapun yang menjadi kebiasaan orang kafir. Kita harus menyelisihnya. Dan apapun yang diamalkan Nabi. Maka itulah. Apapun resikunya kita contoh ya. Dua. Hal itu merupakan. Maksudnya ini ngawo dengan kereta jenazah. Atau dengan mobil. Kata beliau. Hal itu merupakan bedengah. Apa bedengah? Bidah dalam ibadah. Jadi hadis menyebutkan bidengah dalam ibadah. Tapi kalau kita melihat ayat. Itu syirik hukumnya ya. Syirik dalam ibadah. Karena menyelisih sunnah amaliyah dalam membawa jenazah. Makanya perlu panitia ya. Nanti semayanan. Kalau kita mau yitik gauh pedih loh rek. Aku sepuluh meter ganti. Sepuluh meter ganti. Jadi yang pertama empat orang ini. Nanti yang empat harus senantiasa mendampingi. Nek kesel. Seperti itu pentingnya ada panitia jenazah. Kalau enggak ada. Ya akhirnya semeraut enggak karuan-karuan. Tiga. Hal itu menghilangkan tujuan utama. Sebab membawa dan mengantarkan jenazah dengan berjalan kaki adalah untuk mengingat kematian. Makanya ya enggak kadek dikir banter-banter. Enggak ngedabur sekar pedih. Enggak boleh ada yang rokok. Walaupun dikirnya mungkin sudah populer. Saat dipikul. La ilaha illallah. Biasanya enggak 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 contohnya. Terus dia enak ke. Ini akan mengundang kebedaan yang lain. Contohnya apa? Ya ikut tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir. Ada tambahan lagi kan? Iya. Sahadati malih ga asyadi Allah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ada tambahan. Syekh Abdul Qadir. Nah itu yang harus diperhatikan. Kata beliau hal itu menyebabkan. Yang keempat. Menyebabkan jumlah pengantar menjadi sedikit. Apalagi jika pengantar juga menggunakan mobil. Akhirnya ingat matinya itu terkikis. Masih itu di gaub mobil yang mengantarkan jenazah. Gaub mobil bisa. Itu di samping menimbulkan kebitahan. Juga melupakan untuk mengingat mati. Lima. Bahwa gambaran yang demikian tidak sesuai dengan apa yang difahami dalam syariat yang bersih dan bebas dari bentuk-bentuk. Serta berbagai macam pembiayaan yang demikian ini menyangkut amalan yang penting yaitu kematian. Kata beliau yang membuat kitab ini. Saya katakan para ahli fikir telah menetapkan bahwa mengusung jenazah dengan kendaraan tanpa ada alasan hukumnya makro. Namun jika ada alasan kuat seperti tempat yang jauh sehingga memberatkan orang yang membawa jenazah maka hal itu dibulihkan. Hanya tadi saya nanya disini tempatnya dekat apa jauh. Kalau jauh sehingga nanti ga gelem onok yang mikul lupa mana ya. Itu termasuk darurat. Tapi kalau ada panitia. Ini mahiti senajan jilik rek wang abdo. Senajan mahiti guru. Ga abut ngawoni. Nanti ga sepuluh meter ganti. Enggak ya satus meter ganti. Satus meter ganti. Jadi ada yang ordinir ya. Yang ngilir pergantiannya ya panitia itu ya. Itu kalau tidak disiapkan. Nanti kita menganggapnya semua masuk dalam darurat. Jadi sunahnya hilang. Tidaklah itu mahiti lawamu ya. Tumpahnya mobilnya ya. Akhirnya kan gampang. Hendaknya pada jarak tertentu kendaraan itu dihentikan. Dan jenazah dibawa jalan. Dibawa berjalan kaki agar tercapai sunah dan tujuannya. Waduh benih ya. Nanti panitia membuat tempat kira-kira jenazah tetap diganti keranda. Kira-kira masuk dalam kuburan kurang seratus meter apa dua ratus meter. Jadi tetap walaupun dengan mobil andekan karena darurat. Tapi nanti dipikulnya ini tidak sampai dihilangkan. Tetap dihidupkan. Karena menghidupkan sunah yang sudah mati itu pahalanya besar ya. Pahalanya besar. Tapi ya memang resiko ya menghidupkan sunah itu. Ya. Yang dicemok, yang difetna. Dituduh ini, dituduh itu. Yang radikal, radikul. Yang teroris, yang macam-macam. Ada pun mengantarkan jenazah, ada dua macam. Pertama, mengantarkan dari tempat keluarganya hingga mensolatinya. Di rumahnya dari masjid itu mungkin ada lima ratus meter. Terus mencolatkannya itu di masjid. Dibawa ke masjid. Jadi diantarkan ke masjid, kemudian disolat. Setelah disolatkan di masjid, kemudian. Karena jenazah itu kadang-kadang orang yang ingin nyolati wakil. Kadang-kadang orang yang tidak gelap nyolati. Wah ngurip gak gelap sholat kok, kadang-kadang kan begitu. Akhirnya cukup disolati nungoma. Ya. Kalau mayatnya itu muslim. Kalau kafir, hukumnya haram mensolatkan. Pertama, mengantarkan dari tempat keluarga hingga mensolatinya. Kedua, mengantarkan dari tempat keluarganya hingga selesai penguburannya. Kedua hal di atas pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan bentuk yang kedua adalah lebih abdul. Hal ini seperti dijelaskan dalam riwayat yang diambil dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda. Men utawi sapaning wong sahidah. Kan meruh atau kan nyaksa aki sopoyosiman aljanazah ta ing janazah mimbaidia saking dalemi jenazah. Hatta yusolli. Sa ingga nyolati sopoyosiman alayha in atasnya jenazah. Falahu, mongkok iku tetep kede wongkang teko takziah kemudian mensolatinya karena sindi takziahi muslim. Iku kirotun oleh ganjaran sakirot. Waman utawi sapaning wong iku sahidah nekani sopoman ing takziah hatta tutfana marinyolati melok ngeteronang kuburan. Falahu, mongkok iku tetep kede wongkang takziah, mensolatkan dan mengantarkan jenazah kirotuni oleh rong gunung uhud. Aku pas di gunung uhud iku nyawang gunungnya sak munu gede nih. Dan ik ganjaran iku sampe gede nih sak gunung uhud ya. Beh, gaudi banget ya pahalanya itu loh. Tekotok nyolati. Nik sampe mengantarkan jenazahnya tekok mene kuburan. Maka pahalanya dua gunung uhud kirotuni. Gila, dan tako ake wamal kirotuni wahai rasul. Nopo engkang dipun maksud takkan pada wajen dengan kirotuni. Rong kirotnya ku sak pinten nabi. Kala daus apa nabi. Mithlul jabalaini al-adhimaini. Madani gedeni gunung luru. Rong gunung senggau wedem-gedem. Pahalanya luar biasa takziah itu. Maka bersyukurlah yang sudah dibentuk menjadi panitia. Karena disitu peluang ibadahnya luar biasa. Ya mudah-mudahan kena genembeli kekurangan ibadah kita yang dulu. Takziah kemudian sampe ngantarkan ke kuburan. Pahalanya oleh pahala sengkau wedi. Sampe gede ni pahala itu sak gunung senggedi. Nek sampe tekok kuburan oleh gunung. Luru pahalanya kuman. Al-adhimaini. Wafi riwayatin lan indalam riyat kang liya. Kullu kirotin mitlu uhuddin. Ada di dalam riwayat yang lain. Kullu kirotin. Tiap-tiap sak kirot. Gedeni itu podo karu gunung uhud. Jenengan nek haji, nek umro. Itu kan saat masih di Madinah dengan panikah itu diajak jalan-jalan. Nanggone gunung uhud. Karena di perengannya itu ada makam paman nabi yang luar biasa. Namanya Hamzah. Itu besar ya. Mungkin ada dua masjid apa tiga masjid ini ya. Sahabat-sahabat suhada uhud itu dimakamkan di situ. Termasuk paman nabi yang namanya Hamzah. Jenengan bisa melihat gunung uhud. Sak munuk gede ni. Itu pahalanya Rasul jelaskan sampai sedetil itu. Larangan mengantarkan jenazah bagi wanita. Terima kasih. Ini ada larangan nih. Larangan mengantarkan jenazah bagi wanita. Jopo nek darurat ya. Ya satu misal. Saya pernah tablek abar. Nuk lapangan melimbing. Itu daerah Lamongan si pesisir. Panitiani. Enek pamung-pamung itu. Pamung-pamung itu sempat menginformasikan sama saya. Ngapun itu nih panitiani seduwa ya wanita. Bapak-bapak itu masih tengah laut nih. Itu mungkin kalau ada yang meninggal. Nggak ada laki-laki sama sekali. Boleh ya. Wanita kalau memang jenazah itu akan mandorot. Akan rusak atau mengganggu orang sekitarnya karena membusuk. Itu darurat tidak. Tapi kalau normal seperti di Wono Salam. Kaum bapak-bapak kak-kakak di tengah laut. Maka di sini ada larangan bagi kaum wanita untuk ikut mengantarkan jenazah kekuburan. Seperti yang telah disebutkan bahwa larangan mengantarkan jenazah bagi wanita mengandung nilai luhur. Sebab mengantarkan jenazah itu adalah kewajiban laki-laki. Nah, kewajibannya wang lanang, wang redok, nggak usah melok-melok. Hal ini berdasar pada larangan Nabi SAW terhadap perempuan untuk mengantarkan atau mengiringi jenazah. Langsung Nabi larang memang ya. Dari Umu Atiyah RA, ia berkata, kami dilarang untuk mengantarkan atau mengiringi jenazah. Hanya saja beliau tidak menekankan larangan itu atas kami. Kalau menurut ulama ahli fikir, berarti itu tidak sampai haram larangannya. Mungkin jatuhnya makruh. Tapi senajan makruh itu lho. Hakikatnya makruh itu kan dibenci. Asin benci itu Allah, yang benci itu Rasulullah. Terus bagaimana kita kalau sampai dibenci Allah? Dibenci Tunggoy kadang-kadang iwukabe. Padahal kalau kita di atas jalan yang hak melaksanakan sunnah, dituduh macam-macam, yang salafi, yang wahabi, yang tetek bengek, umpamani. Itu mudahnya kita harus bangga. Kalau yang kita baca ini jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas yang menjelaskannya, kitabnya jelas. Andai kata kita dituduh apapun. Ya memang saya orangnya. Kalau mengkaji Quran, menghadis, kemudian mengamalkannya. Kok dituduh itu? Ya kita harus berani mengatakan itulah. Saya memang orangnya. Tuduhan-tuduhan itu ya sudah kita terima saja. Dari Umu Atiyah ia berkata, kami dilarang untuk mengantarkan atau mengiringi jenazah. Hanya saja beliau tidak menekankan larangan itu atas kami. Para ulama sepakat bahwa larangan ini hanya menunjukkan hukum makruh, itu ya fikirnya, dan bukan hukum haram. Karena redaksi yang ada menggunakan kalimat, hanya saja beliau tidak menekankan larangan itu atas kami. Contoh rentah yang tidak sampai masuk kepada wajib satu misalnya, sebaliknya. Rasul itu kan mengatakan sholat sebelum. Saya pikir harapnya belajar ngapain lagi. Saya harus adanya. Masih ada berapa menit? Sepuluh menit. Gimana? Belajar ngapain? Waktunya habis. Iya, ini kajiannya kita baru mengantarkan jenazahnya. Dan insyaallah nanti untuk yang bapak-bapak, pas mungkin jamaai penuh dan sudah dibentuk panitia, nanti siapa yang memandikan, siapa yang mengkapankan, itu tugasnya dibagi. Seperti itu. Dan untuk mengantarkan, mudah-mudahan ibu gak usah geloh. Sebabnya kena hukum makruh, kena hukum larangan, gak usah melok, nangkuburan. Kalau mensolatkan monggo, ya mensolatkan monggo. Cuman kalau sudah mengantarkan, itu timbul fitnah. Kalau sholat jenazah, ikut andekan tempatnya luas, laki-laki di depan, perempuan di belakang, selesai. Ini tempatnya cuwili, no omah, mama ini. Ya kalau bapak-bapak sudah selesai, gak ada yang mensolatkan, baru ibu-ibu mensolatkan. Biar tidak sampai terjadi, apa namanya tadi, pakhlid ini. Bercampur aduk laki dan perempuan, itu memang harus dihindar. semaksimal mungkin kita usahakan menghindar dari terjadi campurnya laki dan perempuan. kecuali sama-sama ada mahrumnya. Sama-sama ada mahrumnya. Insya Allah untuk bapak-bapak membungkus atau mengkapani, nanti kita cari situasi yang lebih pas. Tadi tak pikir kok wangi kok sedidik banget gitu kan. Nanti praktek, tiba-tiba aku nyawang kitab, nyawang buku, nyawang tulisan, bersendangak, akeh ternyata. Iya, tapi ibu-ibu kayaknya kurang, tidak seperti kemarin-kemarin. Masalah ya udhan itu ya. Kalau ini tadi enak, udhan ini enggak sampai suwi-suwi. Walaupun suwi, tetap kita berdoa kepada Allah, ya minta soyiban nafian ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Itu ya. Kemarin malam Senin saat saya kajian ke Masjid Turki bin Abdullah, dekatnya bandara yang sedang dibangun. di antara Kediri Nganjuk, persisnya Dimbanyaan itu ya. Di situ mulai berangkat sampai pulang lagi, keluar dari mobil sepayungan. Aku tadi juga mikir keluar dari mobil payungan ternyata enggak. Hujannya sudah selesai. Jadi mudah-mudahan kita tidak lupa saat hujan kita berdoa, Allahumma ja'al soyiban nafian. Sama saat masuk masjid kita tidak lupa. Minimal doa yang pendek, Allahumma tahlia abwa barokmatik. Saat keluar berdoa, Allahumma tahlia abwa bafadlik. Jadi ya, bangun tidur, mudah-mudahan tidak lupa. Alhamdulillah iladhi ahyana bakdama amatana wa ilayu. Ya kita itu jani misau apal, tapi krono gak patah diamal, kira-kira emalih akeh lalini. Mau masuk kamar mandi, masih di depannya segera membaca doa. Saat keluar minimal, doa yang pandek, gufronak. tapi itu di depan pintu loh ya. Gak sedang melangkah, yang sedang melangkah diuntur sih kakini. Aku lo tengah-tengah sini kaki kiri ini saya lo jopo, kaki kanannya lo jodoh, itu malah pelanggaran ya. Karena masuk kamar mandi itu kaki kirinya dulu. Jadi kaki kanannya itu, ya sunah-sunah yang kecil itu, kita kadang-kadang kurang pelatan. padahal itu pekal kita sewaktu-waktu kita mati itu sangat butuh itu kita. Karena rahmat Allah harapan kita benar-benar Allah berikan kepada kita. Itu tadi tentang wanita ya. Hukumnya makroh. Posisi mengantar pengantar jenazah. Para pengantar jenazah boleh di belakang maupun di depannya. Usungan jenazah atau keranda tadi. Boleh di depan, boleh di belakang. Atau di samping kanan dan di samping kiri. Ini tukang bertugas menggantikan itu kudu di samping kanan-kirinya ya. Di dekat mayit. Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Anas radiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Abu Bakar dan Umar mengantarkan jenazah dan berjalan di depan dan di belakang jenazah. Akan tetapi yang lebih baik adalah berjalan di belakang jenazah. Dengan merucuk pada dalil-dalil berintah mengantarkan jenazah. Yang ini diperkuat oleh perkataan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu berjalan di belakang jenazah lebih baik daripada di depannya. Keutamaan itu seperti keutamaan antara sholat jamaah dengan sholat sendiri. Kedua-duanya sholat itu amalan yang agung suci dan mulia. Cuman perbedaan ini jenazah itu kaya sholat jamaah kaya sholat sendirian. Hal ini merupakan pendapat Al-Auza'i Imam Abu Hanifa Esha'i Al-Auza'i Esha'i ini juga Imam Madhab yang kita kenalkan baru Imam Shafi'i kurang ngositeng tidak Imam Shafi'i padahal Imam Madhab itu banyak. Yang berbeda dengan pendapat jumhurul ulama. Para pengantar jenazah boleh mengendarai kendaraan tetapi berada di belakang jenazah. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Ar-Rogilu utawi wongkang numpak kendaraan iku yasiru berjalan kendaraan kholfal janazati ono'ing burining jenazah. Walmasyi utawi wongsing melaku haidusa'a ya terserah boleh di depan jenazah boleh di belakang jenazah. Cuman kalau di belakang jenazah perbedaan pahalanya seperti orang jamaah dan orang sendirian. Walaupun demikian mengantarkan jenazah lebih baik dengan berjalan kaki sebab hal ini bersesuaian dengan sunnah Nabi s.a.w. diriwayatkan dari tauban r.a.w. bahwa Rasulullah s.a.w. pernah ditawari hewan kendaraan sedangkan beliau bersama jenazah namun beliau menolaknya ya mungkin disiapkan kuda untuk Nabi tapi Nabi menolaknya ketika selesai mengantarkan jenazahnya beliau ditawari kembali hewan kendaraan dan beliau mau mengendarainya beliau bersabda innal malaikata temen sedune poro malaikat iku kanat ono sopoyo poro malaikat iku tamsi melaku sopom malaikat jadi saat mengantarkan jenazah malaikat itu jalan kaki falam akun li arkaba wahum yamsuna aku isin sampai numpak karena semuanya berjalan falam madhabu rokib du yang wisbar aku gelem numpak kendaraan cuman kendaraannya beda dulu kuda sekarang kan pedah motor ya insyaallah demikian habis waktunya ya lawak dewi singerti sunah ruh dalile ruh hadisi ya selagi masih iso milih dan tidak dalam keadaan darurat tapi kalau dalam keadaan darurat ya kita harus ya harus karena nanti kita akan baca saat Ali bin Abi Talib ditinggal wafat oleh ayahnya ya ayahnya kan Abu Talib padahal Abu Talib itu kan belum Islam sampai wafat itu kan belum Islam akhirnya Nabi perintahkan kepada Ali rawatlah ayahmu dan makamkanlah tapi Nabi sehingga tidak datang dan tidak ikut merawatnya padahal Pak Leknya tapi gak tahu salah Pak Leknya itu dan disini ada silang pendapat masih dikatakan Islam saat sudah sahadat yang lain berpendapat dan anaknya wis gugur ke Islam ini ya wis gak jadi Islam itu kan ada dua pendapat dan sumbernya juga satu hadis sama Imam Shafi mengatakan orang itu kalau sholat setiap bergerak turun atau bangkit ini mengucapkan Allahu Akbar hanya itu tapi pendapat pendapat dari Imam Shafi mengatakan jadi mulai Allahu Akbar ini harus dalam keadaan masih berdiri arp sujud arp rokok hati panjang malian Allah Allahu Akbar si kilewis mancat tujuh anggota tempat sujud ini nempel batuk dua tapak tangan dua lutut dan dua tapak kaki ini nempel pas bar Allahu Akbar nanak berdiri sing wis tuwek atau sing senajan gurung tuwek seperti saya sakit-sakitan rengkeng-rengkeng ini aduh wawaw mana ngadek ini kan abad ya Allahu Akbar nah ini bacaan tajwetnya akan rusak padahal kalimah Allahu Akbar itu hanya dua harokat kalau itu tadi gak terima enam harokat sampai sepuluh harokat bareng dan Imam Shafi'i mengatakan gak boleh panjang-panjang jadi tetap dua harokat ulama yang lain mengatakan yang penting dalam bergerak ini sudah mengucapkan Allahu Akbar baik sepertiga yang pertama kalau sholat sendirian atau sepertiga yang pertengahan kalau disini tadi sepertiga yang akhir Allahu Akbar berarti nekwis tujuh anggota tempat sujud nempel itu wisbar maksudnya juga kalimah Allahu Akbar pas bar itu pas mancat pas sujudnya sudah tujuh anggota jadi itulah bentuk-bentuk silang pendapat jadi makanya saya tentang masalah jenazah ini juga membaca albumnya Imam Shafi'i cara merawatnya cara tapi saya sementara milih yang ini tapi kalau jenengan perlu dibacakan albumnya Imam Shafi'i tempoh hari kita baca saat ini sudah tuntas biar kita itu tahu satu misal Imam Shafi'i itu mengatakan sun niat itu tidak dilafalkan padahal tadi kita kan dilafalkan usalli fardul isya'i arba'a roka'atin mustakbilal kiblati ada am makmum malillah hitam cuman Imam Shafi'i menyebutnya itu rukun jadi harus bersamaan dengan takbir saat Allahu Akbar kemudian Imam Shafi'i juga mengatakan harus definitif definitif ya seperti tadi usalli fardul isya'i niat inksun sholat isya' patang reka'at halih madab kiblat imaman jadi makmum makmuman lillahi ta'ala tapi kalau di kitab ini enggak niat itu adalah keinginan kuat sebelum takbir jadi kalau dalam kitab ini sebelum takbir kalau sudah ada niat sholat isya' ya gari takbir saat kita Allahu Akbar hati kita mengucapkan Allah yang maha besar wena itu coba aku nyoba berkali-kali nyoba madabnya imam Shafi'i enggak dadi-dadi bau lak balik enggak dadi-dadi masalahnya imam Shafi'i mengatakan harus definitif tidak jenengan sakit monggo dalilnya ya itu tadi sama dalilnya sama inamal akmalubin tapi sudut pandangnya beda jadi kita ini naik beda dangep musuh itu itu yang beda itu didilok dalile dalile ternyata sama cuman beda sudut pandangnya saja demikian mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat masalahah dunia di dunia wal-akhir subhanakallahumma dikhamdika sajadu ala ilaha ilaha anta astaghfirullah wa aduhu ilahi mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati